Mesa menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ribuan warga desa Panjiripan Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung berkonvoi pawai obor menyusuri ruas jalan desa. Momentum pawai obor menyambut tahun baru satu muharam ini diharapkan mampu menjadi pedoman kebangkitan umat muslim. Serta menambah pengetahuan masyarakat tentang Tahun Islam yang seringkali kalah tenar dengan Tahun Masehi. Warga desa Panjiripan Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung menggelar konvoi pawai obor mengelilingi sejumlah ruas jalan desa dan kabupaten selasa malam, 18 Juli 2023. Kegiatan pawai obor yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Momentum pawai obor menyambut Tahun Baru Satu Muharam ini diharapkan mampu menjadi pedoman kebangkitan umat muslim. Serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai Tahun Islam yang seringkali kalah tenar dengan Tahun Masehi. Yang pertama itu menekankan bahwa Tahun Baru Islam itu adalah kadang-kadang yang kita dirupakan. Anak-anak panjangnya bahwa Tahun Baru Islam ini, sepertaruh tahun 17 tahun, Tahun Islam tidak menekankan. Jadi diharapkan masyarakat lebih mengenal kepada Tahun Masehi. Kegiatan tadi siang ada lomba-lomba kelakuan, lomba agar, lomba kegugam, dan lain-lain. Terus nanti setelah payung-lomba ada lagi krisisnya. Terus saya mimpol kepada masyarakat agar suasana keagamaan di desa-dita ini tetap terjaga, tetap hukum, tetap saling menghargai dan menghormati sesama antar pemeluk agama dan antar pemeluk yang gedean. Selain pawai obor, dalam rangka menyambut Tahun Baru Satu Muharam ini pun digelar sejumlah pertunjukan kesenian anak-anak madrasah di Desa Panjirapan, Kecamatan Soreangka, Bupaten Bandung. Rezipia Prasaja, Bandung TV Pepisan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, ribuan masyarakat Desa Cikahuripan, Dusun, Cicabe, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, tumpah ruah dalam semarak pawai obor yang digelar serentak. Peserta pawai obor yang berangkat dari masing-masing RW dan madrasah tampak antusias berjalan kaki menyusuri jalan desa dengan membawa obor dan pernak-pernik lainnya sembari mengumandangkan solawat menuju ke lapangan kantor desa. Kepal desa Cikahuripan, Fera Faisal, mengaku bangga dengan antusias seluruh warganya. Meskipun acaranya sederhana, namun terus ada peningkatan di setiap tahunnya dalam menyambut Tahun Baru Islam. Alhamdulillah saya sangat bangga dengan adanya penyambut Tahun Baru Islam, 1445, saya merasa bangga dengan antusias masyarakat. Harapan ke depannya, Tenggung? Harapan ke depannya untuk desa Cikahuripan mudah-mudahan tahun depan bisa mengadakan lagi penyambut Tahun Baru Islam seperti ini lagi. Sementara itu peserta pawai sekaligus ketua Karang Taruna RW 12, Dusun Cicabe, AP Nugraha, mengatakan warga senang bisa kembali mengikuti pawai obor tersebut. Diharapkan kegiatan pawai obor ke depannya bisa lebih meriah lagi dan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Karang Taruna khususnya dari Karang Taruna RW 12, Dusun Cicabe, Alhamdulillah warga dan kemudahnya kompak untuk menyambut hari 1 Muharam 1445 Hijriah. Dari persiapannya sendiri apa aja yang disiapkan? Kita dari Karang Taruna dan khususnya Ketua RW 12 di persiapannya. Pengembangan bambun mungkin untuk pembuatan obor, pembuatan kabar, repulka, kontak, miniatur mesin. Menurut pengakuan warga, kegiatan pawai obor ini bisa memupuk kebersamaan warga desa Cikahuripan serta membangkitkan semangat para pelajar dan juga umat Islam dalam menyambut Tahun Baru Islam.